Pagi-pagi saya terima telpon, isap tangis. Isap tangis itu berawal sebuah kesedihan. Jadi pagi-pagi terima telpon pertama kali air mata yang keluar, tas langsung di pikiran. Mau tidak mau kita akan terpancing emosi. Namanya air mata, kesedihan, luka, itu akan memberikan dampak yang sangat negatif sekali. Dan saya tanyakan, apa sih yang terjadi? Yang saat terjadi apa sih? Ternyata dituduh mencuri oleh neneknya. Tapi majikanya membiarkan saja dan tidak percaya. Bisa dibilang tidak percaya. Tapi kalian tai fanying. Kalian langsung memberikan ekspresi yang begitu dasyat. Ekspresi yang membuat kalian tidak bisa bernafas sendiri. Ekspresi yang membuat kalian tidak bisa melakukan apapun. Nah, ini yang salah teman-teman. Jadi kenapa sih saya selalu mengatakan, kalau kalian dituduh dan kalian tidak melakukan, jangan berikan ekspresi seolah-olah kalian tidak terima. Kalian harus membalasnya. Tidak. Karena saat kalian memberikan ekspresi seperti itu, orang akan menuduh kita lebih parah lagi. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Jika kamu tidak melakukannya, ya sudah, biarkan saja. Oh, mau tahu ya. Sudah, kayak gitu saja. Kadang-kadang penerimaan kita yang salah. Kenapa saya bilang seperti itu? Bisa enggak sih yang telpon itu waktunya pagi-pagi nangis bikin bad mood? Betul. Jadi, saya tahu. Kalian itu tidak tahu harus kemana. Dan itu pun bukan anak buah saya. Bukan anak buahnya Koko Thomas. Nah, tapi ya sekali lagi enggak apa-apa ya. Karena saya sudah menerima kalian apa adanya. Seperti yang saya katakan bahwa saya itu menerima kalian sebagai pembuangan sampah terakhir di tempat saya. Jadi, ya sudah saya terima saja. Cuma kan kalian harus berpikir bahwa itu bukan masalah besar gitu. Kenapa kalian harus mengekspresikan seolah dunia ini kiamat? Bahwa besok itu tidak ada hari lagi. Betul. Kenapa sih? Kalian lihat ya di dalam setiap pembukaan saya. Saya selalu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kenapa? Kalau semua makhluk bahagia, itu kita tidak akan melukai orang lain. Kita tidak akan mudah marah. Karena dalam hati kita, dalam jiwa kita itu sudah bahagia. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Bagaimanapun juga kita hidup di dua dunia ya. Dunia nyata dan dunia alam gaib. Termasuk dunia maya ya. Bukan maksudnya adalah dunia lain. Kenapa saya selalu mendoakan bagi yang tidak nampak juga. Kalau yang tidak nampak itu bahagia, mereka tidak akan mengganggu kehidupan kita juga. Bener ga? Pernah ga kalian berpikir bahwa kita itu punya dunia lain. Di samping kita itu ada dunia lain. Mereka memiliki dunia mereka, kita memiliki dunia kita sendiri. Kalau kita membahagikan orang, mendoakan orang lain bahagia, saat orang lain itu bahagia, dia tidak akan mengganggu kita. Jadi, kalau pagi-pagi ekspresi kalian sudah tidak bahagia, kira-kira hari ini mood kalian enak ga didengar? Jelas ga enak, mbak. Jelas tidak enak. Mau ngapain aja sudah terpancing emosi. Bener ga sih? Kalau mood kita sudah bad mood, kita itu ga tau harus seperti apa dan bagaimana. Awas, emosinya sudah ga jelas ini. Pagi-pagi, wis diamuk, mbak. Jadi, kita ga bahagia. Karena saya selalu mengawali kata-kata saya dengan semoga semua makhluk hidup bahagia. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Saat kita mendoakan orang lain bahagia, kita akan bahagia. Ernie, terima kasih saweranya. Pagi-pagi, wisnya nyawera itu puning. Jadi, kenapa saya selalu mengatakan itu? Biar kita bahagia saat saya terima telpon dengan air mata yang begitu dasyat. Saya untung sudah berdoa gitu loh. Biasanya aku gandungo re-rek. Wajur hati gue. Sebanyak orang yang menanyakan, Nizyuni kenapa sih mampu menerima semua curhatan itu? Iya, karena saya selalu berdoa. Kekuatan doa itu merubah segalanya. Kalian boleh tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi doa itu merubah segalanya. Dari mood saya yang kurang baik, dari sesuatu yang kurang menyenangkan, itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan buat kalian semua yang saat ini nih, pastinya banyak sekali masalah ya. Karena baik yang baik-baik saja, ataupun yang tidak baik saja, kita selalu terpancing emosi. Karena kita selalu berdoa untuk orang lain kurang baik. Mwander, motir loh. Mwander, mati, mandir, tabrak mobil, mandir. Jadi kita selalu mendoakan orang lain jelek, 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 jelek. Saat aura itu kembali ke kita, kita tidak terima. Padahal itu kan doa-doa kita. Benar tidak? Saya tidak pernah mendoakan mantan saya supaya miskin. Tidak pernah. Saya selalu mendoakan mantan saya kaya. Kenapa? DSOG, DSO baliknya utang. Benar tidak? Kalau kita mendoakan mantan kita kiri, gak iso duit-duit, gak iso ini, gak iso itu. Otomatis kan dia gak bisa balikin utang. Saya selalu mendoakan orang lain itu baik. Bahkan lebih baik dari saya. Kenapa sih saya tidak takut mengajarkan ilmu-ilmu yang menurut pendapat saya bisa diajarkan? Benar gak sih? Kenapa sih saya mengajarkan kalian seperti ini, seperti itu? Kenapa? Karena saya yakin bahwa saya itu tidak ada kekuatan seumur hidup saya untuk memberi informasi ini secara satu persatu. Bagaimana extend visa, bagaimana juking, terus bagaimana dan seperti apa, kenapa saya berikan pada kalian? Karena saya tahu bahwa ilmu saya itu terbatas. Makanya saya berikan. Ada orang yang bilang pingin ambil permanen, diajari, dibantu agent, bayar. Enggak kayak gitu konteksnya. Kenapa agentnya tidak memberitahu dengan sangat mudah seperti ini, seperti itu? Tidak perlu mengharapkan pembayaran. Karena pembayaran itu dari Tuhan. Dan satu lagi ini buat mbak-mbaknya, ini ilmu yang sangat berarti. Tidak perlu mencari. Terima kasih.